Intro Perwakilan para Kepala Sekolah Tingkat PAUD SD SMP SMA serta para Pengawas Kebupatan Sumedang hadir mengikuti kegiatan di acara loka karya Perencanaan Pembelajaran 2 Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 dibuka Kepala Dinas Pendidikan Kebupatan Sumedang di Kampus SMP Negeri 1 Sumedang Kegiatan tersebut diselenggarakan Balai Besar Guru Penggerak Kemendikbud Ristek bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kebupatan Sumedang Menurut Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kebupatan Sumedang Eka Ganjar Kurniawan kegiatan hari ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Cimalaka yaitu kegiatan loka karya dan Program Sekolah Penggerak dimana para pesertanya dari sekolah yang ada di Kebupatan Sumedang dan Cimahi yang sudah ditetapkan menjadi sekolah penggerak Adapun tujuan dari Program Sekolah Penggerak ini adalah dalam rangka untuk mengakselerasi pencapaian target kebijakan Merdeka Belajar bagaimana kebijakan Merdeka Belajar bisa tercapai kewajiban dari sekolah penggerak di beberapa sekolah yang sudah ditetapkan sekolah tersebut mampu untuk bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang mana kurikulum Merdeka ini pada akhirnya bagaimana suatu sekolah itu bisa benar-benar melaksanakan pembelajaran secara mandiri yang berkaitan dan kegiatan hari ini yang dilaksanakan di SMPN 1 Cimalaka yaitu kegiatan loka karya kedua untuk Program Sekolah Penggerak yang mana para pesertanya itu dari sekolah yang ada di Kebupatan Sumedang dan Cimahi yang sudah ditetapkan menjadi sekolah penggerak dan dari setiap sekolah itu ada tiga yaitu kepala sekolah, kepala satu guru dan pengawas untuk membantu apa namanya loka karya kedua Program Sekolah Penggerak hanya beberapa sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak jadi begini, strategi terkaitan mata sekolah penggerak ini adalah yang pertama, sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak ini mempunyai tugas untuk melakukan penimbasan bagaimana satu penimbasan di sekolahnya dan sekolah-sekolah di sekitarnya ada pun selanjutnya, tujuan dari Program Sekolah Penggerak ini adalah dalam rangka untuk mengakselerasi pencapaian target kebijakan mereka belajar salah satunya itu dengan sekolah penggerak dan bagaimana agar kebijakan mereka belajar ini bisa tercapai kewajiban dari sekolah-sekolah penggerak di beberapa sekolah yang sudah ditetapkan ini adalah bagaimana sekolah tersebut mampu untuk bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka nah yang mana kurikulum merdeka ini pada akhirnya itu bagaimana suatu sekolah itu bisa betul-betul melaksanakan pembelajaran secara mandiri ya tentunya sekolah penggerak ini menjadi salah satu role model untuk sekolah-sekolah yang lainnya seorang, diorang, diorang, di訂 sesuatu, kemudًا kuat, kuat, kuat di sini seorang, diorang, diorang kita Terima kasih telah menonton!